Bagaimana, Pak, anggapan Bapak berkaitan poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemar, ada yang bilang juga saya itu pelonga-pelongu. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata kerama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun merada, semoga kita masih diberikan kesehatan, keberkahan ilmu dan pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan dari individu untuk menyampaikan, mengutarakan pendapat dari individu untuk dapat menyatakan pendapatnya ke halayak ramai atau publik. Tanpa rasa takut, gundah gelisah akan adanya intervensi dari pemerintah dalam suatu negara terhadap pendapatnya tersebut. Di Indonesia, kebebasan berpendapat diakui dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di sini, saya ingin menyampaikan sebuah contoh yang saya ambil dari salah satu tokoh, yaitu John Stuart Mill. Dalam bukunya, On Liberty, ia memberikan argumen kenapa kebebasan berpendapat ini harus dilindungi. Menurut Mill, kebebasan berpendapat tidak hanya harus dilindungi dari pemerintah yang opresif, tetapi juga dari tekanan sosial. Artinya apa? Artinya, Mill ingin menyatakan bahwasannya hal ini berdasarkan asumsi bahwa, pertama, kebenaran itu berharga. Dan yang kedua, betapa yakinpun seseorang atas apa yang mereka yakini sebagai kebenaran, penilaian mereka bisa saja salah. Jadi, bermakna bahwa kebenaran itu sangat penting bagi kita dalam masyarakat yang ingin terus berbenah diri, yang terus ingin berkembang. Dan kebenaran itu dapat diketahui oleh banyak, hanya ketika kita dapat mengetahuinya ketika kebenaran tersebut diungkapkan kepada halaya ramai atau publik. Nah, akan tetapi, saya melihat dan mengkaji dengan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, bahwa kebebasan berpendapat untuk sekarang ini, untuk saat ini, masih diperdebatkan dengan adanya beberapa permasalahan atau problem-problem yang kita lihat di lingkungan kita. Pertama, yaitu adanya paham alternatif right. Dan yang kedua, yaitu political correctness. Yang ketiga, maraknya hoax. Yang keempat, yaitu kebenaran alternatif dan lain sebagainya. Jadi, menurut saya, ini bisa saja kesimpulan pada video yang singkat ini. Dan semoga menjadi buah kebaikan untuk sekalian umat manusia. Saya berpendapat, bahwa kebebasan berpendapat adalah hak manusia mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya. memberikan nasihat-nasihat kepada kitabnya, kepada rasulnya, pemimpin muslimin, dan seluruh umat manusia. Dan di akhir kata, saya ingin tegaskan bahwa kebenaran yang tertinggi hanya milik Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi berserta seistinya. Mungkin, hanya ini yang bisa saya berikan gambaran mengenai kebebasan berpendapat. Saya tidak mengatakan dalam beberapa hari ini kita melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang telah dibungkam oleh sekelintir orang-orang yang dalam hal ini bisa saja salah mengatakan Terima kasih, saya ucapkan kepada sahabat di seluruh Nusantara dan di seluruh tempat berada. Dan apabila ada yang ingin didiskusi atau komentar-komentar, silakan memberikan di kolom komentar. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!